Halo Dulur Dulur Pecinta Militer Taukah Kalian Lur baru-baru ini dikabarkan bahwa puluhan personil TNI Polri dikerahkan untuk memburu para komplotan kelompok separatis OPM yang telah melakukan penyerangan terhadap dan ramil arah di depan Yei yakni Letda Taviano Sogalrei Begini beritanya Lur Melansir dari laman republika.com dikabarkan bahwa pada Rabu 10 April 2024 lalu kelompok separatis OPM telah melakukan penyerangan terhadap dan ramil arah di depan Yei yakni Letda Oktaviano Sogalrei Dalam aksi penyerangan itu posisi Letda Oktaviano Sogalrei sedang dalam perjalanan menuju ke pelabuhan pasir Bahkan saat itu Letda Oktaviano Sogalrei tanpa dikawal prajurit TNI dan tanpa membawa perbekalan senjata Atas aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis OPM ini mengakibatkan Letda Oktaviano Sogalrei meninggal dunia di lokasi kejadian Sontak saja tindakan pengecut yang dilakukan oleh OPM ini membuat para jajaran petinggi TNI geram Tak berselang lama kemudian pada Sabtu 13 April 2024 sebanyak puluhan prajurit TNI Polri pun akhirnya dikerahkan untuk memburu para pelaku penembakan Letda Oktaviano Sogalrei Menanggapi hal ini jurubicara OPM yakni Sebi Sambom menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah menerima laporan langsung dari Panglima OPM Kodap 13 Paniai Kegepani Podabrik Jen Matius Gobay bahwa terdapat pergerakan dari pasukan TNI Polri di wilayah Paniai Dari laporan tersebut Sebi Sambom menegaskan bahwa pihak OPM menyatakan siap akan memerangi pasukan TNI Polri di wilayah tersebut Lebih lanjut Sebi Sambom menduga bahwa dibalik pengerahan puluhan prajurit TNI Polri di wilayah Paniai merupakan bentuk respon pemerintah Indonesia Atas ketidakterimaan atas penyerangan OPM terhadap Dandramil Aradide yakni Letda Oktaviano Sogalrei hingga meninggal dunia Di samping itu Panglima OPM Kodap 13 Paniai Kegepani Podabrik Jen Matius Gobay juga menegaskan bahwa pasukan OPM telah menyiapkan diri untuk menyambut serangan balasan dari pasukan TNI Polri tersebut Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan hal ini? Semoga para prajurit TNI Polri bisa sesegera mungkin menangkap para pelaku yang telah menghilangkan nyawa dan ramil Aradide Letda Oktaviano Sogalrei Alur Terima kasih telah menonton!